Tim Supervisi Pengecekan Kampung Tangguh dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Poldasu turun langsung ke Polsek Indrapura, Pores Batubara untuk memantau kondisi Kampung Tangguh Ketahanan Pangan Binaan, Pores Batubara. Usai melakukan kunjungan Desa Tangguh Mangkai Baru, Kecamatan 50 Batubara, Tim Supervisi Poldasu langsung mengunjungi Polsek Tangguh di Desa Sipare-Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Polsek Indrapura, Pores Batubara dibawah komando AKBP Sandi, salah satu Polsek yang menjadi sasaran kunjungan karena Polsek Indrapura telah berhasil menggalakan sistem ketahanan pangan yang sangat profesional. Menurut Tim Supervisi Poldasu, AKBP Indra Warman sangat terkesan inovasi. Yang dilakukan oleh Kepolisik Indrapura, berbagai macam tanaman sayur-mayur dirawat dengan sangat profesional. Sehingga tanaman tumbuh subur, hal ini patut dijadikan contoh bagi Polsek yang ada di wilayah Poldasu, yang mempunyai lahan kosong dan memanfaat untuk meningkatkan hasil pertanian. Terima kasih terutama untuk Ketangguhan Kampung Tangguh, kami sudah menuju tadi di Kampung Semangke ya, nah itu warung bagus, warung baik, dan kembali kami diminta singgah di Polsek Indrapura. Dan kami juga terkagum ini melihatnya, memanfaatkan lahan yang ada. Tadi kami tadi di Kampung Semangke ada lima rantai, lebih kurang lima rantai, ditanami segala bentuk tanaman jagung, ada cabai ada, jadi ini termasuk Polsek Ketangguh juga jadinya kan, bisa dari sini mereka untuk kebutuhan hari-harian mereka. Jadi tidak perlu lagi istilahnya untuk belanja keluar, kalau kami lihat dari situasi seperti ini, cabai ada, sayuran ada, pepaya ada, jagung ada, kami aspirasi sangat tinggi lah inovasi Pak Kampung Semangke di sini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan.